Setelah kurang lebih sekitar 1 tahunan, mungkin 1 tahun lebih ya, gue pake desmat yang lama ini, gue kepikiran untuk ganti yang baru gitu, tapi gue masih bingung mana yang cocok buat gue. Nah, kebetulan Fantech ini dia punya kasih desmat yang punya gambar Japanese art gitu. Sikilas menarik sih, dan hitung-hitung gue rapihin meja gue juga, dan sekalian ngebahas si desmat dari Fantech ini, yaitu Ato Desmat Kanagawa Wave. Sebenernya ada beberapa gambar yang menarik juga, seperti yang Plum dan juga yang Aqua, tapi disini gue ambil yang Kanagawa Wave, karena gue suka aja sama gambar ikannya. Dan ini dusnya, cukup simpel ya, dengan dus berwarna coklat serta beberapa elemen menarik, seperti gambar ikan di dusnya, dan tulisan Kanagawa Wave. Di bagian atasnya juga dikasih gambar dari si desmatnya. Ada juga keterangan spesifikasi tentang si desmat ini yang nanti kita akan bahas. Pas pertama kali gue buka dan lihat, gue gak nyangka kalau misalnya desmatnya itu bakal segede ini. Ini lebih gede daripada desmat yang gue punya sebelumnya. Ukurannya yaitu 900mm x 400mm x 4mm. Atau panjangnya 90cm x 40cm, dan tingginya itu tebalnya 4mm. Ini sumpah gede banget bro. Dibandingin dengan ukuran desmat lama yang gue pake, jujur aja gue suka banget sama desmat yang gede ini, tapi sayangnya meja gue itu tidak mendukung. Pas gue taruh ke meja, ada bagian dari desmat ini yang menggantung. Tapi ya, yowes lah ya. Kita nabung dulu untuk beli meja baru. Pas pertama gue pegang permukaannya juga ini lembut banget. Sebelumnya gue harus pake mousepad lagi biar mouse yang gue pake ini lebih enak dioperasikan. Nah, dengan permukaan desmat funtech yang lembut ini, gue rasa gue udah gak perlu lagi mousepad tambahan lagi. Dan permukaannya ini licin, jadi enak banget buat geser-geser mouse. Untuk jahitan di pinggirannya gue liat-liat juga udah bagus ya, udah rapih, ini nice banget. Kalau diliat di websitenya, si desmat ini tuh bisa tahan cipratan air. Jadi cocok banget buat kalian yang suka naruh minuman di meja. Tapi karena gue gak, dan gak jarang ya, jarang naruh minuman di meja. Jadi, ya mungkin buat desmat ini gak bakal kena air juga sih. Selain permukaannya yang lembut tadi, di bagian bawahnya juga udah ada fitur anti-slip ya. Jadi si desmat ini gak bakal goyang-goyang. Nice banget lah. Serta di bagian bawahnya ini juga ada tulisan ATO dan juga logo funtech. Untuk gambar ikan koinnya, jujur ini bagus banget. Asli, tajem banget gue liat-liat. Dan kayaknya juga gak bakal gampang ilang sih ya. Nah, ada hal yang gue suka, yaitu posisi gambar ikan koinnya dan juga tulisan Jepangnya ini strategis banget. Jadi gak bakal ketutupan ya, kalau misalnya kita pakai keyboard yang 60% atau kita pakai mouse. Ini jadi enak aja gitu ya. Jadi desmatnya ini gambarnya tetap kelihatan dan kita bisa menikmati gambar yang keren itu. Ini nice banget lah. Gue berharap sih desmat yang punya gambar bagus kayak funtech ini juga bisa ngikuti jejaknya funtech. Yaitu naruh gambarnya di pinggiran aja. Biar sekaligus kita bisa menikmati gambarnya juga. Kalau misalnya gambar yang bagusnya di tengah, terus kehalangan keyboard ya buat apa ya. Tapi itu kembali ke selera sih. Gue lebih suka yang memang gambarnya itu di pinggir-pinggir kayak gitu. Karena bisa dilihat dan enak aja gitu. Buat funtech ini nice move banget ya. Gue kepikiran gimana kalau misalnya funtech itu ngeluarin desmat dengan gambar tema Indonesia. Entah itu gambar batik atau tokoh dari cerita-cerita rakyat. Menurut gue itu bakalan keren banget sih. Ya semoga aja sih ya. Semoga aja. Kalau misalnya ada pun gue pengen banget sih punya kayak gitu. Pasti bakalan keren banget. Oke kesimpulannya adalah buat gue ini merupakan upgrade yang bagus ya. Karena sebelumnya gue gak aware sama feel dari desmat ini. Jadi ya pada saat itu gue ambil yang biasa aja. Tapi setelah gue coba yang bagus begini. Gue jadi penasaran dengan desmat yang lainnya gitu. Apakah feelnya tuh enak atau gimana gitu. Karena gue dulu mikir ya desmat sama aja gitu gitu-gitu aja. Tapi ternyata gue salah. Dan yang pasti desmat ini mempunyai ukuran yang lumayan besar ya. Dan ini cocok banget buat kalian yang memang suka dengan desmat dengan ukuran besar. Tapi pastikan juga meja kalian juga gede ya. Jangan kayak meja gue. Meja gue kurang gede ini. Feel untuk geser-geser mouse-nya ini kerasa semut banget. Dan juga posisi gambarnya bagus ya. Karena gak bakal kehalangan sama keyboard dengan ukuran 60%. Dan gue liat-liat juga jahitan pinggirannya bagus banget. Ini nice banget. Dan juga sudah ada anti-slipnya ya. Biar gak gerak kemana-mana. Sip itulah kesimpulan dan cerita gue ya. Ketika gue mau pakai si desmat Kanagawa Wave ini. Dan thanks banget buat Fantec yang udah kasih coba gue untuk si desmat ini. Gue selalu terbuka untuk mencoba produk Fantec lainnya. Gue Elan pamit dan bye.